Sementara itu di H-1 Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, jumlah pemudik yang tiba di Terminal Tipe B Kota Muara II mengalami peningkatan. Lonjakan penumpang terjadi di Terminal Tipe B Kota Muara II pada H-1 Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Lonjakan ini terjadi dikarenakan bus antar-kota antar-provinsi yang membawa para pemudik, baru tiba di Terminal Lantaran Terjebak Maca di Celegon dan juga Pelabuhan Merah. Dari pantauan tim Liputan Paltivi di lapangan, sedikitnya sekitar puluhan armada tiba di Terminal Tipe B Kota Muara II dengan secara bergantian. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada arus mudik 2023 lalu, armada angkutan lebaran ini tiba secara serentak di Oku Selatan. Untuk hari ini, terakhir ini kan? Untuk hari ini, terakhir. Masuk berbeda dari B Kota Muara II. Untuk penumpang ini sendiri tiba di Terminal Lantaran pukul berapa kira-kira? Tidak tentu Pak. Kadang kalau tahun keluar yang kita lihatnya, dia serempak. Sampai di Terminal subuh. Dia tidak jauh kan? Tidak jauh. Ini jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, untuk tahun ini kita mengalami kedala kan di Jalegon, macet di Termaga atau di mana-mana itu. Kita tidak tahu teknik siapa. Untuk hari ini, 7 bus datangnya pagi, subuh. Ini tinggal 2 bus lagi yang di belakang. Kemungkinan mereka terkena macet di Jalegon. Namun pada tahun ini sedikit berbeda, bahkan padahal Min Satu Idul Fitri masih terjadi lonjakan penumpang yang tiba di Terminal. Untuk kendala tiba di sini, ada nggak? Armada kita itu. Untuk kendala armada kita ini, ya, darulah yang macet di Pelaguan kemarin lah. Yang sampai, yang 12 jam, terus di kapalnya sampai 5 jam. Jadi, kendala untuk ke sirinya ini, ya, di Pelaguan, di Penyebrangan. Berarti, Kak, masih ada armada kita yang belum sampai di sini, berarti ya? Kalau untuk hari ini, berkemungkinan, aduh. Sekitar berapa bus lagi itu, Kak? Paling, 2-3 bus lagi. Itu juga bantuan. Bantuan, ya? Sri Fitriana, Pau TV.